Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dulur Ini saat ini di ladang dulur Mengintip orang pasang panel surya dulur Di lahan semangka Dipasang panel surya Untuk tenaga segala urusan Zaman semakin maju Jadi pusat listriknya memakai panel surya Ini ukuran elemennya Perlempengnya ini lho Ada 9 lempeng Pompak airnya Seperti ini lho Generatornya 1 HP lho Nah itu 50Hz 220V 6 koma berapa itu lho Ambernya itu Yang jelas 1 HP Generatornya Motornya kok generatornya Nah ini pompa airnya 1 HP HP Jika dinilai 1 HPnya itu 700 Berarti 700 Watt Jadi ringkas kerjanya ini seperti ini lho Terus sederhananya Si panel ini adalah menangkap atau mencari Jaringan Terutama tenaganya ini tenaga surya tenaga matahari ya Kemudian disimpan disini Ditandon istilahnya baterainya ini lho Nah Ditandon disini Ini kalau istilah audionya ini Apa ini ya Dan kemudian ini Imperternya ini untuk Mengolah menaikan Naik turunnya tegangan Dan kemudian Outputnya dimanfaatin untuk Menggerakkan Segala yang dibutuhkan Sederhana lho Nah ini Baterainya ini Istilahnya kapasitornya ya Dan panelnya adalah Untuk Menaik turunkan tegangan Memakai inverter Zaman sekarang Zaman modern Dan untuk Merangkai ini Panelnya ini Tidak cukup Satu dua orang Ini ada Berapa Satu dua tiga empat lima tenaga lho Ini lho Wah ini yang paling Canggihnya yang ini Profesornya ini Profesornya Dan ini penampakan Dari Arah bawah Terima kasih 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 binaik kayak gini-gini tinggal menyeri lor jangan kehilangan momen lor jangan tergoda nanti keliru lor jadi ini anak buah saya yang apa ya yang memperbaiki keilmunya udah saya turunkan gampang kok ditambahin deh ini belum kita style ini outputnya lor ini 3s 3p pak 3 seri 3 paralel kemudian yang 3 seri 3 paralel kita masukkan ke panel panel controller oke sudah jadi jalur positif ya ini jalur negatif ya om ini jalur negatif terima kasih mas sampai berbunyi cetik sampai berbunyi cetik Ini asas takut, bukan patah air. Ini belum bahas dimana kan. Buatnya beneran seperti itu. Caya sarannya. Kita lihat tadi boleh, kita lewat. air panas air panas Pak air panas ini bukan power ya ini namanya kapasitor wala ini kewaret nisor dan ramobat nabit wala krimis ternani problem dia kecil sih cuman ya lumayan juga harus ada safety nya ada terus kita hidupkan ya ding 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 capek ya baterai ini betaknya orang-orang terpalnya balik ada terpal sementara sementau deh hidupkan ini sudah di reset nih sudah di reset dia gelap pak deh dia harus ditutup ini sudah nampak itu loop-loop hijaunya itu hijaunya bukan hija protek ini sudah hidup baru sudah berani oh ini belum dicoloki deh yang ke pandan surya yang penting nah ini ini sudah terhubung ini dalam keadaan mendung kita tag di kantor ini mendung loh gak ada matahari loh ini lihat 132 pak gades panel surya dalam keadaan mendung ya 132 dia satu panel itu 44, kita bulatkan 45 44 ini bisa dibaca ini nah ini dia dia 44,57 dikali 3 karena di seri dikali 3 seri itu tegangan yang dapat nanti yang mengkonversi tegangan ke baterai 48V DC adalah SCC SCC ini controller utama baterai penuh dia hanya top ini karena LCD nya rusak jadi watt yang masuk gak bisa kita baca hanya tegangan yang masuk ini kita masukkan tegangan masuk 131 125 dia fluktuatif karena mendung tadi kan kalau pick up pansteri 135 itu pembulatan loh ya 132 itu 107 karena mendung mendung dia turun kalau di seri dia akumulasinya tetap ngecas tegangan baterainya ini 50 ini komponen lvd namanya nanti ketika tegangan baterai di bawah 47 dia cut off memproteksi baterai supaya tidak dikuras supaya tidak dikuras besok di level pas pengecasan pagi 40 dia apa namanya pengecasan pagi di level 49 itu ngecas lagi naik lagi jadi kabel asar bisa ini karena disconnect-reconnect ini fungsinya ini beban kosong belum ada tegangan listrik ke sana karena ini kita MCB beban kita tripkan dulu ini kita hidupkan inverter itu dia tegangan 225 volt AC ini tegangan AC kita tegangan PLN kita istilahnya berapa 224-225 tegangan terbaik ini power belum ada terus cadangan 14 kilowatt berarti 1400 watt kita sudah punya di baterai di dalam baterai bisa kita pakai tinggal beban kita berapa misalkan 1000 watt 14.000 dibagi 1000 berarti 14 jam sanggup nyala itu 14 jam frekuensi terbaik 50 Hz frekuensi kemudian karena ini belum ada beban pak nanti kalau ada beban dia membaca berapa watt oke oke